Pemirsa mengkonsumsi buah di masa pandemi COVID-19 tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang terdampak pandemi. Untuk itu, melalui perhelatan gelar Buah Nusantara 2021, merupakan momentum kebangkitan buah Nusantara yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia pada tribulan 2 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,07 persen. Hal ini menjadi sebuah pijakan penting bagi pemulihan ekonomi di tekah tekanan dan tantangan pandemi COVID-19. Pemerintah terus berupaya dalam pemulihan ekonomi dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. Penyelenggaraan gelar Buah Nusantara ke-6 tahun 2021 merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, serta konsumsi buah Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Dengan mengkonsumsi buah Nusantara, kita bukan saja menambah asupan gisi di masa pandemi, tapi juga untuk membantu petani-petani buah kita agar para petani buah makin bersemangat, makin produktif, dan makin sejahtera. Untuk menjadi momentum kebangkitan buah Nusantara, untuk berjaya di dalam negeri, sekaligus berdaya saing dan diminati di pasar luar negeri dengan harga yang baik yang mendorong nilai tukar petani yang lebih tinggi. Sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan yang tetap tumbuh di masa pandemi COVID-19. Permintaan terhadap buah-buahan di masa pandemi juga mengalami peningkatan, baik dari dalam maupun luar negeri seiring manfaatnya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tim Liputan AI News melaporkan.